Tuh awas Tuh kan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan ini telah mau berangkat mancing lagi Ini mas spotnya disini malam Karena siangnya tadi juga ngarah batu sekal Sekarang sasarannya ke Pokol Kalau bilang orang-orang desa itu bilang pokol Tapi kalau bahasa Indonesia itu Ikan pari Wadar pari Wadar pari Bagi para penggemar Kepismania Silahkan subscribe-nya nanti Disini supportnya Ini malam Tapi enggak apa Biar malam Yang penting kita tetap Senang semangat Ini untuk kegiatan kita Oke kan Oke lanjut Tuh suara Burung ya Liar Itu kalau orang sini Kalau ada suara-suara kayak gitu Ikannya liar ya Percayaannya liar Pasti liar Pasti liar Ini kita spot ini di bawah kampung kita sendiri ya bang Tentu Ini di dok Dukok Dukok ini di bawah desa Spotnya Dukok kita dikerotkan Kerot Ya saya tahu enggak akan Ini agan-agan Temen kebismania pasti bingung di kerot itu apa ya Kerot ini ya ditempelkan di kerotkan Oh iya Diterapkan Jadi bahasa ini Dipasang Diterapkan tadi kerot Itu kalau makan sambal lah kerot Itu gimana sih pakai acara nyangkut gitu Juran Bismillahirrahmanirrahim Berdoa dulu bang Semoga dapat ikan emasnya yang kemarin ya Oke Nah itu Sudah dipasang starletnya Mudah-mudahan yang ikan emas kemarin ya Tapi apakah ilnya enggak kecilan Enggak, enggak apa-apa Enggak apa-apa ya Enggak apa-apa Tuhan terkasih kail 2 Paramel Paramel Yang satu kecil yang kebesar Ya terjadi Dua-duanya bisa kena Mantap Nanti Sekali kena Gak berstrek Iya agak berstrek Streyo Streyo itu Tipik korder Streyo Iya ini kan Bahasa kita Kebismania Ini bahasanya Belepotan ini Sama Bang Tula Maaf Mungkin itu Terlalu Menyemporot Jadi mungkin Senyarnya Ya bisa juga Itu Apa yang Semporot orangnya Saja Ya Ya Dia kan mungkin Rekogi 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 Mau makan Ikannya itu Malu Gelap Beteng 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 itu Bahasa Ini tuh Bahasa Mungkinnya Maksudnya Gelap Maksudnya Ada Ulang-ulang Sosias Gitu Iya Belepotan Bahasanya Ya Bahasanya Belepotan Tapi Gak apa-apa Yang penting Yang penting Dimengerti Ya Yang penting Bisa Dimengerti Kalau yang Gak Mengerti Kan Kita Bisa Ditanyakan Sama Yang Itu Yang Lurus Di Belakang Ini Sinyarnya Kebelakang Dulu Soalnya Kalau Sepot Nanti Ikannya Lari Walaupun Ini kamera Ada Kebelakang Gak apa-apa Ya Bang Gak apa-apa Soalnya Kalau Kena Sinyar Ikannya Bada Lari Ini Kamera Kebelakang Kok hujan Ya Tuh Awas Tuh Wakan Akhirnya Akhirnya Dapat Pas hujan Hujan Ini Asli Ikan Pari Super Pari Strike Strike Pertama Ini Bang Tula Mantap Tapi Ini Hujan Teras Nih Lagi Mancing Baru Strike Pertama Tiba-tiba Hujan Ini Kita Berkeduh Di Kubuk Kalau Habismannya Ngomongnya Kubuk Di Saung Ini Lah Itu Bikin Perahu Yang Ini Bang Yah Perahu Sampai tetep lanjut tetep semangat ini hujannya sudah reda ini bang kok malah ya tapi ini nunggu dulu ini kan live saya lagi memproses ini apa umpan umpanya jadi tadi terlalu lemas 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 lembek lembek lemas lembek lentur itu bahasanya kan banyak sekali kan kita harus bergaul harus berbahasa-bahasa yang artinya satu cuma kan namanya lemas lemes lentur lembek itu loh kalau bahasa desa saya mau meblonyok ini makanan terlalu meblonyok sehingga ini kalau dibasang di kail ini cepat lolos lepas ya tuh ya lolos sama dengan lepas saya belum selesai ngomongnya jangan dulu menobrol kamu loh kalau kata-kata belum selesai jangan dulu ditobrol jangan disangkap saya mau lolos lolos bahasa kebis mania lah tahu iya lolos itu lepas ini kan dipe dulu setelah agak kering sedikit nanti di tangan ini sudah nggak melekat ini udah jadi nih tadi kan masih berbelepot-belepot ini seperti bahasa tadi dibilang yang tahu itu kan katanya bahannya Indonesia berbelepotan nah sama ini saja ini bikin umpan saja blepotan nah itu jadi pas sesuai dengan blepotan bahasa sama dulun blepotan kita lagi membikin umpannya ini nah ini dikeringkan dikeringkan dulu pas deket perapian ya tadi kan hujan saat strike pertama tiba-tiba hujan deras akhirnya kita berteduh dulu ya Bang tuh sambil istilahnya kalau bahasa-bahasa kita mentaranya kita akan menyervis menyervis umpan service biasanya hubunginya dengan servis mesin mesin tapi kalau kalau ini ya gimana ya bahasanya kita kalau servis kan bahasanya terlalu nggak menyatuh iya kita merubah kan lah merubah umpan umpannya kita keraskan keraskan dikeringkan dulu ya kita tidak diservis selainnya kita di rubah caranya membuat biar si umpannya jadi nggak terlalu lemes biar nggak terlalu lempek tadi kayak tadi ya berarti ini udah bagus ya udah bagus nah mantap ini jadi kan nah seperti itu bumbun loh di pasar-pasar itu kecil pasar besar kita bumbu kuning ini satu 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 bungkus ini harganya ada yang dua setengah 3,500, 3,000 ah hari ini kalau si timnya roti klik kan kita diurus sendiri atau diproses sendiri ura-ura-ura, ura-ura itu seperti urea itu jadi kita diaduk, diproses jadi kita cuma beli bahan-asaknya yang pertama itu roti klik roti klik dan yang kedua pake kuningnya telur telur ayamnya itu bebas pakai yang telur lehor atau telur ayam kampung silahkan kalau bagi para pecinta mancing kan ini caranya memproses umpan cara membuat umpan langsung kita ambil pojoknya terus ini di sedikit saja di nah pas sini didetik Oke kita mulai lagi oke kita udah kering badan terus hujan udah reda kita kembali ke spot yang tadi strike pertama Oke kan lanjut kembali ke spot tadi ini hujan udah reda ini maaf dari saya sambil merokok sambil merokok ini karena disini di pegunungan udaranya dingin kita sambil ngerokok maaf jangan-jangan kita belajar merokok ya boleh airnya semakin besar ini datang Tuh kan teruk lagi seperti yang di atas baru turun kewairnya bertambah tembak gitu ya terus tambah lagi airnya kerung-kerung kalau orang kebis mania ngomongnya banyak ladu ini dicoba lagi dulu kalau misalnya nanti enggak bisa ya kita lanjut kapan-kapan ya kebang Tuhan besar soalnya Starlightnya nggak mau diem juga itu jalan terus nih jalan terus airnya terlalu besar karena habis hujan